Akhirnya setelah sekian lama, kalian udah nyari-nyari, kalian nyari-nyari Zoom Ventures kan? Udah, gak usah dipikirin Zoom Ventures, udah gak ada. Sebenernya udah pada so sibuk. Nah, tapi sebenernya meskipun pada sibuk-sibuk semuanya, ada satu orang yang gue kangen banget pengen berantem sama dia. Soal apa namanya? Pengangguran gitu ya. Dan itu masih pake logo Play Store Prewatch, kan udah bukan Play Store Prewatch lu. Wih, kenapa diri ini? Oh bener. Rasulnya belum muncul. Dan gue kangen banget sama orang ini, kalian juga pasti kangen sama bacotannya dia, untuk film-film karena dia lah yang paling sinema di antara kita semua yang ada di Zoom Ventures. Dia adalah juri Oscar. Juri Oscar. Dan ya ini dia, ada Andri yang bakalan temenin kita, karena kali ini kita bakalan ngobrolin tentang salah satu film yang sebenernya banyak banget dikomentari oleh orang-orang. Dan komentarnya memang mix review ya. Ada yang suka banget, ada yang benci banget. Dan gue gak tau, gue belum pernah ngobrol sama sekali sama Andri tentang film The Flash. Gue gak tau ekspektasi, eh, gue gak tau review dia. Gue gak tau pendapat dia tentang The Flash itu seperti apa. Dan gue pengen tau, disini sekalian aja gue kontenin, gue adsenin seluruh dari... Dan ya ini dia, fans talk seperti biasa bareng sama Andri tentang film The Flash. Oke, Andri, The Flash udah muncul di bioskop, udah turun layar kali ya, belum ya? Iya sih, kayaknya udah turun layarnya, gak aku ya. Itu kaget sih, cepet banget turun layarnya. Dan ternyata memang performance-nya di box office bukan sesuatu yang wah. Dan bahkan bisa dibilang flop ya, anjlok ya. Bisa dibilang anjlok. Iya ya, terbilang rugi ya kayaknya. Terbilang rugi. Gue sih sebenernya berharapnya film ini tuh rame ditonton sama orang gitu. Karena ngaruh kalau filmnya rame ditonton, video-video pembahasan kita di Youtube juga rame ditonton gitu. Jadi mah, enggak, 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 enggak seperti itu ternyata. Bahkan kalau bisa dibilang sih, ini termasuk salah satu film superhero yang, apa ya, dari DC yang, boleh kita bilang gagal ya, di box office ya, gagal ya. Iya lah, kalau kita ngomongin earning pasti bisa dibilang gagal lah inilah. Kalau kita ngomongin earning ya. Padahal sebenernya kita tuh kayak, sebelumnya kita udah dikasih tau sebelum tayangnya ini, kita udah dikasih tau, eh Tom Cruise suka banget sama film ini. Bahkan James Gunn bilang the best movie yang pernah dilihat, the best movie CBM yang pernah dia lihat gitu. Dan ternyata, entahlah apakah setuju atau tidak kita belum tau. Nah, gue pengen tau dulu nih. Sebelum kita ke review lo tentang film The Flash, gue pengen tau, gue pengen tau tentang, bagaimana sih sebenernya ekspektasi lo sebelum lo nonton film The Flash ini? Wah, ekspektasi mah udah dipasang serendah rendahnya sekarang ya. Untuk film CBM, untuk CBM, dikasih dipasang serendah. Iya lah, soalnya ini kan closure buat di CEO gitu loh. Udah gak melanjutkan Snyder first kan, dan ini kan sekaligus, mau ngereset semua timelinenya. Jadi udah lah, apapun nanti outputnya, gue sih udah legowo banget gitu loh. Gimana orang mau direset total gitu. Ya, gak usah drama. Oh, bakal ada, oh ternyata Zack Snyder bakal diakuin canon, apa, bla bla bla. Gue gak peduli gitu loh. Iya. Ketanya tuh bukan di situ, masalahnya adalah, pasti akan jadi sebuah film yang memaksa, dalam tanda kutip, untuk ngereset semuanya gitu, tanpa perlu, kalau gue bilang bahasa gue angle gampang gitu loh. Gampangin aja udah reset total, sesadar. Gak usah pake mikir-mikir-mikir. Pokoknya reset lah ya gitu, sesadar. Gampang. Jadi udah pasang ekspetasi sendar-rendahnya gitu. Terus kelihatan banget lah, dari marketing materialnya kayak, gak mau nyembunyiin macem-macem gitu, semua dijorjorin, ada cameo ini, ada cameo ini, semua dijorjorin kayak, ya Allah gitu. Bisa lah gitu. Tapi, again, gue gak tau gitu, apakah, karena mungkin udah cameo, cameo multiverse, fatigue juga kali ya, udah bosen kali, semuanya dipake terus formula itu, jadi kayak The Flash tuh kayak udah nothing to lose juga. Udah lah, gak usah sembunyiin gitu. Gampang sendar-rendahnya lah ekspetasi mah. Terus kan, sebelum kita masuk ke review ya, mungkin bisa dibilang, ini gak masuk rena teori sih sebenernya. Yang gue pengen tanyain kan sebenernya, selama ini sebelum filmnya ditayangin gitu, sebelum film ini dirilis, kan sudah ada banyak banget fans, dan bahkan juga, ya dari fans lah, yang mengatakan bahwa, The Flash ini adalah salah satu tombol reset, tombol reset untuk DCU. dan Afterwatch, apakah lu berpikir bahwa ini adalah, memang bener-bener tombol reset? Enggak ya. Honestly ya, honestly enggak. Gue orang bisnis ya gitu ya, maksudnya, gue ngelakuin apa yang dilakukan DC sama Marvel ya, phase one, phase four, phase five, phase six. Lu kalau mikir dari sisi industri, hal yang lu pikirkan tuh pasti adalah, waktu gitu loh. Dari The Flash, sampai film continuity, yang mau assemble lainnya, itu kan waktunya kan, diisi dengan gap-gap gitu. Itu kayak lu mikir aja, aktornya bertambah tua, belum nanti kejadian macam-macam. Jadi banyak, banyak kayak faktor, jadi kayak, ya itu mah cuma tes, market aja tes water, kalau excited dibikinin, kalau enggak excited, ya changing aja gitu. Marvel kan juga gitu, oh phase one, di tengah jalan berubah semua timeline-nya. Jadi kayak enggak lah, itu mah ini aja lah, cara gaya dia untuk, menjaga hype aja sih. Oke, oh iya, untuk menjaga hype ya. Dan emang kayak, bahkan kalau dilihat dari, ya kita masuk ke ranah, ke dalam cerita filmnya sedikit ya. Kalau kita masuk ke dalam cerita filmnya sendiri, kalau kita lihat dari kontennya, ini mah gak ada risetnya sama sekali. Malah justru, menambah kayak, ya kalau teori spaghetti itu adalah, ya berarti, dia cuma menciptakan realitas, menciptakan realitas, gak ngeriset dong, pada intinya kalau kayak gitu. Iya, ya ini, again ya kalau multiverse mah suka-suka ya. Iya, iya bener, suka-suka. Kalau misalkan nanti, James Gunn punya vision, dia bilang, kok gak nyambung sama The Flash kemarin? Oh enggak, soalnya gue ngambil timeline yang ini, yang lurus-lurus aja. Emang gitu. Ya itu gitu. Ya udahlah ya, kalau untuk teori-teori begituan mah, untuk teori multiverse masing-masing, kan ada banyak nih yang bilang, mana yang lebih realistis nih, mana yang lebih realistis nih. Kalau gue mah, udah berapa kali gue bilang sih, kalau gue mah, masing-masing punya, punya pendiriannya masing-masing, gak perlu dicari validasinya, yang mana yang bener, yang mana yang salah gitu. Karena itu pun juga kan, belum terbukti sama sekali di dunia saintifik, di dunia nyata gitu. Jadi ngapain lu cari yang mana realistis, yang mana yang enggak? Kan kayak gitu. Ya udahlah, nikmati aja secara fun gitu, Back to the Future dengan ininya, Terminator dengan ininya, MCU dengan ininya, DC dengan ininya, ya terserah lah maksudnya. Ya nikmati masing-masingnya, gak usah dicari validasinya, yang mana yang bener, yang mana yang salah gitu. And then, secara package, itu bagaimana menurut love film The Flash ini? Kalau gue sih, jujur, gue sendiri, kecewa banget. Jujur gue kecewa banget. Apa gue udah lama gak nonton ya, makanya gue suka aja gitu. Nah itu dia, gue tahu, lu suka. Gue jujur kecewa, gue jujur kecewa. Waktu nonton The Flash ini, gue kecewa. Yang pertama, visual itu, meskipun memang visual tidak berpengaruh, maksudnya bukan tidak berpengaruh sih, tetap ada pengaruhnya. Cuman, kalau lu memandang dari satu aspek saja, ya gak fair dong. Cuman, dari visual, visual adalah salah satu kayak, gue kan orang yang mungkin bisa dibilang, gue kalau kenal sama orang, gue bisa langsung suka ya dengan lihat mukanya dong. Apa kalau mukanya udah, kalau mukanya udah tidak menarik untuk gue, ya gue belum tentu langsung bisa suka dengan kepribadiannya apa dan segala macem gitu. Memang harus butuh, butuh effort yang lebih untuk, bisa suka sama orang itu. Nah, The Flash tuh, menurut gue kayak gitu. Gara-gara visual gitu. Nah, tapi gue gak tau kalau dari lu. Gue, pertama, secara, apa ya, storytelling tiga babak sih, ini super hero sejernih banget. Iya. Kayak, wow, pertama kali dia berglory, wow, punya super power sama Batman, blablabla, multiverse, mencoba perbaiki sesuatu, ternyata fail, terus, ya kalau, terus, cara dia biar jadi jatuhnya adalah dengan nuker kekuatan. Dair, nuker kekuatan sama Flash yang gini kan. Super Hero itu, masa-masa kejatuhan tuh second act-nya. Terus comeback gitu. Baru akhirnya dia liat gue. Itu kan super hero jernih banget. Cuman, multiverse jadinya, ya ada intrik-intrik gitu lah. And so on, and so on. Kalau visual, memang sih ya. Memang, itu harus diakuin gitu. Kayak, kurang, menurut gue tuh visualnya bukannya gak bagus. Kurang di, kayaknya kurang waktu. Gue gak ngerti deh, di belakang layar tuh apa yang terjadi. Kayaknya kurang waktu untuk dipoleh. Gue yakin banget gitu. Karena, gue, kenapa gue bilang gitu? Karena gue ngeliat, dengan kementahan ini, dia tuh produksinya serius banget. Matang banget. Dengan, ya lu pada yang katanya CGI yang perang terakhir kan. Gila sih CGI perang terakhir, yang lu katanya visualnya jelek-jelek itu, teknis produksinya sih, gue kebayang di kepala gue ya. Gila, ini pasti produksinya begini, 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 terus gue compare tuh Endgame, atau Marvel punya film, yang dengan visual yang serupa, ini kayak, Marvel tuh kayak lebih males syutingnya gitu. Jadi kayak kebayang gitu, gue kebayang gitu. Gue kebayang banget. Banyak, gue tuh gampang banget. Kita ngomongin ada game action yang memorable aja, The Flash tuh banyak banget yang memorable buat gue gitu. Dan itu kayaknya, ya superhero tuh movie kayak begini gitu. Superhero movie tuh kayak begini gitu. Bener-bener gahar gitu loh action sekuensinya. Cuman ya memang tidak dilukung dengan visual yang baik. Ya udahlah gitu. Gue udah deal with it gitu. Proyek-proyek yang mau dibuang gitu. Promosinya aja kayak gak jelas gitu. Tapi ya well, enggak sih gak mengganggu. Ini sih keseruhan buat gue, faktor dalam menikmati film banyak banget sih. Kebetulan juga The Flash ini fun in a way. Terus juga gak bisa bohong bahwa treatment-treatment cameo-cameo yang multiverse-nya itu juga menarik banget gitu. Dan sejelek-jeleknya filennya numpang lewat juga keren gitu loh. Sekeren itu gitu. Yaudah gitu. Gue deh nikmatin ya. Cuman ya mediocre movie aja gitu. Ya mediocre movie. Kalau apa namanya, untuk cameo, untuk masalah cameo ya. Untuk masalah cameo. Gue justru, I don't know. Gue gak ngerasa ke-service dengan cameonya. Yang cameo di Corona Bowl itu. Gue gak ngerasa ke-service gitu. Ya karena itu dia tadi. Gara-gara faktor yang paling merubah mood gue ketika nonton ini adalah ya the visual gitu. Apalagi, kan satu cameo yang udah gue tau dari awal, gara-gara gue ngebahas juga sih adalah si siapa namanya? Johnny, eh Johnny. Nicholas Cage. Nicholas Cage. Johnny Cage lagi. Nicholas Cage. Karena itu gue bahas. Dan di, di rilis news yang gue baca bahwa Andy Musiati mengaku kalau Nicholas Cage itu syuting. Ternyata disini kayak yakin Nicholas Cage syuting nih begini. Kayak gitu. Yakin nih Nicholas Cage syuting. Kok begini banget gitu. Kayak pake deepfake ya? Iya, kayak dipake deepfake. Jadi makanya gue bilang aduh bukan berarti tidak gue, bukan berarti gue gak sebenarnya bukan tidak ke-service sih tapi perasaan itu kayak terganggu gitu dengan the visual yang lu lakuin. Gue sempat ngobrol sama Isaac. Gue bilang kenapa ya mereka tidak masang ini aja gak masang footage dari film-film lamanya aja kalau untuk kasusnya Nicholas Cage kan memang filmnya gak pernah jadi ya. Jadi wajar lah kalau mau digituin gitu. Cuman kayak Christopher Reeves atau kayak siapa namanya yang layan-layannya itu ya kenapa gak pake footage-footage lama aja toh juga kita bakalan bakalan apa ya namanya bakalan lebih legowo dengan itu semua toh memang mereka kan udah aktor-aktornya kan udah pas away juga kan jadi gak mungkin bisa ditampilin ya pasang footage-footage lama aja Christopher Reeves dan segala macem. Kayak gitu. Jadi kayak momen fan service yang harusnya gue bisa dapetin sama seperti kayak di No Way Home itu gak gue dapetin padahal ekspektasi gue sebelum nonton gue bakalan dapetin gue bakalan dapetin cinema experience yang sama seperti ketika gue nonton No Way Home eh ternyata gak gak sama kayak gak gak sama seperti itu gitu. Gue editornya pake AI generator deh itu kayaknya yang bikin WGA tuh WGA strike terus kayak di generate jadi video gitu eh bagus juga kita touch base-touch base dikit yuk gitu. Keling gue sih gitu ya. Tapi anyway gue pengen tau pujian tertinggi lo untuk film ini. Wah gila inilah action sequence lah gak bisa ngalahin action sequence DC tuh jago banget kalau bikin action sequence ya. Karena waktu pertama kali bangkit itu one take itu buset itu kamera movementnya tuh buset keren banget keren banget keren banget terus ya gak ada yang bisa ngalahin bahwa sequence actionnya tuh yang gaya-gaya Superman yang area shot yang susah banget itu. Itu gue ngeliat waktu Man of Steel shooting produksinya tuh gue ngeliat gila keren banget gue ngeliat gitu itu jarang banget susah karena shooting kayak gitu tuh bukan shooting gampang ya bukan tinggal semua di CGI aja gitu. Ada sling apa gitu dia nyari cara yang tepat Jack Snyder kan jago ya begini-gini ya visual-visualnya ya. Nah tapi kalau mendang-mendingan nih Neri lebih mending mana The Flash ini atau kita ambil saya salah satunya Zack Snyder's Justice atau Man of Steel gitu lebih mendingan Man of Steel deh karena enak compare-nya Man of Steel lah jauh lah enak compare-nya lebih enak mana superhero actionnya Man of Steel lah jauh lah jauh lah gue malah masih ngerasa di bagian itu tuh gue malah masih ngerasa kayak ini kenapa kenapa lu gak cut karena ada ada keliatan banget terutama pada saat Kara baru pertama kali mau dateng dan pertama kali ngeliat Zot itu kan Man itu kerasa banget itu tuh itu editingnya parah lu bisa cut terus munculin Kara melalui angle depan aja gitu bukan yang pada saat terbang terus dia ini itu kerasa banget itu kerasa keliatan banget di layar gede itu mentah kayak padahal padahal sebelumnya enggak kan padahal sebenarnya sebelumnya udah bisa di cut disitu di editingnya tapi kenapa dibiarin dan itu keliatan banget telanjang di mata itu bikin gue kayak tapi bukan di adegan pertarungan kalau adegan pertarungan gue setuju sama lu disitu yahut banget kalau bikin adegan-adegan perkelahian superhero emang bener-bener superhero gitu jadi kayak kayak satu adegan ini nilainya lebih bagus daripada mau setelah film iya kayak opening sekuensinya The Flash yang slow-mo ngelametin buset itu keren banget gue pikir Quicksilver udah sekeren itu ini juga keren ini keren terus-terus waktu Ben Affleck Batman kejar-kejaran buset gahar banget gitu gue ngeliat teknisnya gue ngeliat teknis produksinya pasti susah lah ya mungkin belum bisa ngalahin The Batman nya Christopher Nolan The Batman nya si Matt Reeves itu juga kejar-kejarannya lebih gahar lebih tegak cuman ya keren terus juga ketika Batman si siapa Michael Keaton action sequence apa itu juga keren banget keren banget kebayang lah gue kebayang banget cara-cara produksiannya cara periografinya itu keren gak apa ya gak angle gampang lah koreografinya tinggal bener-bener bener-bener kayak dipikirin enak ngeliatnya enak gue jadi menikmati banget memang susah ya kalau gue ngomongin di luar action sequence itu udah jadi kayak just another movie asal masuk aja menurut gue asal masuk aja gak perlu dipikirin visual-visual speed force nya juga menarik menurut gue kayak lari di treadmill oh iya gue ada tiga sih sebenernya yang pertama gue suka banget sama kronobolnya konsep kronobolnya meskipun orang gue gak pernah masalahin CGI di kronobol karena gue mungkin itu mengecualikan untuk visual itu ya karena gue dari pada saat nonton gue langsung bilang ah ini mah karena dari sudut pandangnya Barry Allen di speed force jadi visualnya kayak gitu yaudah termaafkan bukan termaafkan gak perlu dipermasalahkan kalau yang itu cuman yang di luar dari kronobol itu aduh itu banyak banget berceceran tapi yang di kronobol gue suka banget yang kedua adalah bagaimana si Andy Muschietti ini nge-trade Michael Keaton sebagai Bruce Wayne waktu pertama kali muncul di dapur gue suka banget anjir gue suka banget gue suka banget gue suka banget gue suka banget waktu itu waktu kemunculan dan itu mungkin menjadi salah satu mungkin menjadi momen fan service yang paling gue nikmatin Bruce Wayne-nya Michael Keaton dengan rambut gondrongnya itu dengan penjelasan teori multiversinya itu dengan songong-songongnya dia Bruce Wayne it's Bruce Wayne terus yang yang terakhir adalah ya penggambaran kemistri hubungan antara Nora Allen dengan Barry Allen yang di scene terakhir gila itu nyentuh banget oh iyalah itu itu menyentuh banget gue tuh gak kuat ya kalau adegan-adegan orang tua gini udah ada banyak banget tapi gue gak sampe nangis tapi itu bisa menyentuh itu menyentuh itu menyentuh banget dan itu menjadi salah satu pujuan tertinggi gue juga untuk film The Flash ini tapi selain itu ah gue kecewa itu nah ini juga ini tuh contoh yang bagus kalau lo perhatiin adegan orang tuanya si Barry Allen dengan orang tuanya itu tuh gak banyak gak di-build sebanyak itu iya tol gesture-gesternya simple terus adegan-adeganya juga efektif tapi kena emosinya langsung dapet itu kita bisa tau bahwa kedekatan si Barry Allen kecil sama orang tuanya itu sedemets itu loh gitu dengan cuma cara ngomong dia sama bokapnya doang gitu ngomong bokapnya di penjara apa gitu terus kayak gue beli-beli segala macem gak ketemu bla 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 terus akhirnya pas dia apa flashback gitu ya flashback lalu gitu simple kayak quite simple udah kayak oke gue get it gitu cuman kayak I love you more I love you first gue udah get it terus apalagi yang terakhir terus gue kena banget ya kayak lu kenapa lu harus strange apalagi lu kayak yang anak durhaka gitu ya tapi kena banget lah gitu kayak strange are you okay segala macem mungkin kita gak kenal apa segala macem terus kayak cerit gitu itu kena sih gue kena gitu tapi susah ya kalau ini emang subjektif ya subjektif iya gak bisa itu gak valid gak valid tapi kayak harus gitu gue tuh suka sama closure sebuah film yang tragedi tragic gitu karena kalau semuanya happy ending gak menarik ya bener dan gue suka sih sama endingnya dibikin kita dibikin jadi mind blowing jadi kita jadi bisa berdebat gitu dengan ending dari film ini gak kayak bukannya gak ada konklusi ya tapi dibikin dibikin kita dibikin bisa dibilang cliffhanger gak sih ini endingnya iyalah cliffhanger banget lah mau diapain lu Bruce Wayne George Clooney tuh mau diapain dan mungkin ini yang terakhir ya yang gue pengen tanya ke lu ada dua sih yang pertama adalah kan Andy Musiety sendiri sudah mengeluarkan statement tentang visual yang banyak di protes sama fans dan penontonnya yang mana Andy Musiety sendiri akhirnya menjelaskan bahwa itu adalah point of view nya Barry Allen ketika melakukan flashpoint jadi wajar kalau kayak gitu terus yang kedua apa lu punya pendapat lain kenapa film ini akhirnya flop gagal di box office selain dari visual effect itu oke kalau ngomongin visual effect menurut gue ya bisa juga kalau dia ngomong kayak gitu fair juga gitu kalau ngomongnya sengaja gue jelekin emang konsep gitu mau ngomong apa lu iya mau ngomong apa lu Andi Warhol dengan cuma lambang tusang pake ini terus kayak apaan sih seni kayak begini kayak gak kayak kerja males banget konsep gitu terus aku sekarang 10 juta USD gitu mau ngomong apa gitu tapi menurut gue sih Andy Musiety sih pasti ya lu lu orang nih yang komplain-komplain banyak bacot-banyak bacot ini nih juga harus ngerasain bikin sebuah project lah kadang-kadang ada satu momen ya lu harus apa ya bukan punya PR apa istilahnya ya harus main aman lah karena ini gak cuma lu doang gitu loh lu ngomongin satu tim nih jadi lu harus bener-bener diplomatis kira gue ketemu juga istilahnya diplomatis gitu dalam hal ini gue rasa Andy Musiety cuma diplomatis aja untuk menjawab ini supaya gak terlalu nyalahin internal tapi dia juga memberikan alasan yang cukup aman buat ke eksternalnya gitu nah kalau menjawab yang kedua menjawab yang kedua menurut gue terlalu banyak faktor pertama superhero fatigue itu udah pasti udah ngomongin The Flash ngambil momen yang salah superhero fatigue jelek-jelek dengan harapan dia bisa PM gitu tapi ternyata gak ternyata gak terus kedua adalah multiverse fatigue konsepnya udah kebanyakan gitu orang yang awal wih gila Spider-Man gokil wih gila multiverse munculin si ini fancast wih gila si ini wih gila into the spider-verse bla 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 terus kayak gini ya udah paling gini-gini doang gitu multiverse fatigue gitu jadi kayak konsep gampang konsep gampang bahkan even film-film di luar yang ngomongin multiverse pun juga mengkameokan dari berbagai macam yang film-film jadulnya juga sering gitu jadi kayak konsep gampang ketiga kayaknya marketingnya marketingnya tuh udah noting tulus banget kayaknya munculin semua senjata ya gitu iya munculin semua senjata kayak gak ada yang tutupin jadi ketika nonton udah gak no surprise lagi gitu ini kan sama kejadian waktu BVS kan terus dia dimunculin di trailer gitu iya gue block Wonder Woman dimunculin nih ngapain jadi kayak apalagi dong yang ingin sunyiin gitu gitu jadi dimunculin semua jadi sayang banget gitu tapi menurut gue sih ya berbagai macam faktor ya terus alasan lainnya adalah menurut gue Batman-nya jadul Batman-nya Michael Keaton gak se terkenal itu sih di pop culture gitu aja sih Spiderman Spiderman trio itu gue berani bilang se pop culture itu karena Spiderman-nya Sam Raimi itu wah itu rame banget gitu itu terkenal banget itu yang bikin Marvel gak bangkrut kan terus Andrew Garfield juga terkenal banget gitu terus muncul dalam satu film yang disetel di satu film yang MCU yang udah planting-nya banyak banget terus multiverse itu pasti orang wah sorak-sorai gitu udah pasti sorak-sorai itu udah pasti sorak-sorai itu Spider-Verse pula lagi ada lagi gitu terus akhirnya apalagi ya kira-kira yang konsepnya mau ngambil-ngambil cameo-cameo jadul gitu itu tuh kan sekarang ngambil nostalgic moment ya cuma Batman-Michael Keaton tuh gak se-pop culture dan gak serame itu di kalangan kita gitu di kalangan kita ya inget ya di kalangan kita ya di kalangan kita gue gak se-excited itu ngeliat Michael Keaton jadi Batman disini gitu dan nanggung aja gitu yang dibawa malah Zod Faora gitu kalau mau ekstrim dikit ya semuanya aja jokernya siapa gitu Jack Nicholson lu bawa Jack Nicholson jadi joker kesini sih Jack Nicholson comeback returning gitu ke movie industri lagi buset atau maksudnya jangan tanggung-tanggung gitu loh jangan tanggung-tanggung dan Michael Keaton kayak George Clooney gitu kayak gue kayak mikir kayak emang fandomnya gak sebesar itu beda nih kalau yang dibawa adalah Batman-nya Kristen Bell mungkin akan beda oh iya kalau Kristen Bell juga emang se-pop culture itu ya iya-iya kalau Nolan tuh se-pop culture itu tapi kalau Michael Keaton kayak ya kita ini aja kalau kita gak usah bukti-bukti research data yang inilah kita ini aja data research yang bego-begoan aja coba nih yang ngaku-ngaku breakdown-breakdown channel ini bukan-bukan BCU ini yang bikin Zoom Ventures bubar maksud gue cobalah lu tanyain tuh semua channel-channel movie breakdown atau reviewer atau yang ngaku-ngakunya penikmat film lu nonton Michael Keaton se-hafal apa sih gitu se-inget apa sih gitu atau se-ikonik apa sih gitu sampai lu bener-bener wah ini keren segimananya gitu loh pasti gak segitunya juga pasti lu akan lebih ke Nolan wah Nolan sih pasti lu akan wah keren tapi kalau Michael Keaton kayak segimananya gitu gue aja lupa sebagian mencinta Batman gue aja lupa gitu jadi udahlah to be fair aja memang fandomnya gak segede itu Batman-nya Michael Keaton ini juga kalendri pengaruh juga karena faktor generasi kali ya karena generasinya Keaton itu kan udah pada mature semua jadi kayak lu mau memaksa generasi-generasi para penonton-penontonnya Michael Keaton ketika menjadi Batman untuk dateng di hari pertama nonton di bioskop itu jangan harap sama seperti kalangan generasinya Spider-Man Sam Raimi untuk dateng ke bioskop yang memang mungkin masih ya gue pengen gue se-excited itu mau nonton dari pertama ke bioskop gitu ya beda-beda generasinya Batman-Michael Keaton tahun berapa Spider-Man Sam Raimi tahun berapa dan fandomnya gak ke-maintain sih udah As Simple As Dead sih fandomnya gak ke-maintain makanya muncul kayak biasa aja gitu bandingin lah sama Doctor Strange Multiverse of Madness yang dimunculin Patrick Stewart yang di X-Men tuh dimaintain terus di Logan di ini muncul lagi di ini muncul lagi dimaintain terus gitu loh sampai ikonik nih Patrick Stewart ini si ini nih gitu dari Sof Future Past masih digituin gitu loh Sof Rebootnya jadi masih dimaintain John Krasinski dari Fancast kan gitu siapa lagi Captain America nya yang cewek itu Captain Carter juga kan dimaintain gitu loh fandomnya fanbase-nya oh Captain Carter di heli at wellnya dimunculin pelan-pelan gitu tipis-tipis gitu tapi kan ke-maintain gitu orang kayak excited oh ini nih gitu jadi ya gak heran Doctor Strange Multiverse of Madness menimbulkan react yang lebih talkable lah gitu jadi gosip lah dibandingkan kayak siapa sih yang ngomongin Michael Keaton lagi ini manggil Michael Keaton sebagai vulture lebih keren kayaknya daripada itu daripada Batman iyalah waktu apa endingnya apa endingnya Morbius ya muncul itu lebih wooo gitu dari Michael Keaton tapi satu lagi satu lagi satu lagi Andri tadi kalau kita denger Andri tuh enjoy dengan film The Flash tapi ngejelekin film MCU berarti itu mau nandakan bahwa lu emang MCU haters kan wah ATM jak mungkin ngejelekin gak aku kan tapi aku 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 aku